Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, baru kali ini, pembelajaran tatap muka diberlakukan di Kabupaten Sambas, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kecamatan Tebas. Diberlakukannya Sekolah Tatap Muka ini dimulai tahun ajaran baru 2020-2021. Sekolah Tatap Muka ini menjadi sebuah kegembiraan tersendiri bagi pelajar SMK Negeri 1 Tebas. Pasalnya, pembelajaran sistem daring selama pandemi COVID-19 membuat para siswa dan siswi kesulitan memahami materi pelajaran. Di sisi lain, masih banyak siswa yang kesulitan mencari sinyal, khususnya yang tinggal di daerah perdalaman. Sekolah Tatap Muka dianggap sangat memudahkan siswa dalam memahami materi yang dijelaskan secara langsung oleh guru. Ya, Alhamdulillah, dan itu diantara dari nikmat Allah sehingga kita bisa sekolah secara tetap muka agak. Menurut pendapat saya, pas kita sekolah secara daring, ya ada banyak ilmu yang kita pelajari, namun agak sulit untuk dipahami. Dan tetapi setelah kita kembali tetap muka agak, ilmu-ilmu yang lalu ya bisa dipahami dengan baik. Guru SMK Negeri 1 Tebas, Ros Diansah, menjelaskan, Pembelajaran tetap muka di sekolah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum dilakukan pembelajaran tetap muka, pihak sekolah memberikan surat pernyataan kepada orang tua sebagai syarat untuk siswa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Tebas dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mulai pukul 7 hingga 9 pagi, sedangkan sesi kedua pelajaran dimulai pukul 10 hingga pukul 12 siang. Menurut saya, perbandingan sekolah daring dan tetap muka itu lebih efektif ke tetap muka, karena sekolah daring itu masih banyak siswa yang memiliki kesulitan. Salah satunya sinyal di daerah perdalaman, karena masih banyak siswa itu tinggal di daerah perdalaman. Untuk tetap muka, langsung banyak siswa yang tidak melalui. Untuk protokol kesehatan di SMK Negeri 1 Tebas sudah cukup sangat baik sekali, karena sudah disediakan cuci tangan untuk siswa dan guru. Kemudian siswa diwajibkan untuk memakai masker dan selanjutnya kita menerapkan duduk 2 meter. Rosdian Syah berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Tebas kembali normal seperti sebelumnya. CSM TV, Madah Kanyi